Al-Fatihah Bidu'a ilahya Kenapa doa orang yang masih hidupnya kita Jadi almarhumah Almarhumah di alam barzah Masih apa? Minta bantuan Minta tolong Kepada kita sekalian Tidak banyak yang minta Bidu'a Bidu'a Al-Fatihah 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 Itu yang diharapkan Ya, bis sholat anaknya Ya, istrinya Menantunya Orang tua kita yang ada di alam Di alam kubur Di alam barzah Layak dan pantasnya Kita berterima kasih Ya, kepada Orang tua kita Belagi telah meninggal dunia Dengan sebabnya lah kita ada di dunia ini Ada di dunia Dunia ini Bila kita dibacakan dengan baca Yasin, Tahlil, yang lainnya Makanya orang meninggal Dan Nabi Akra'u Al-Mautakum Yasin Bacakanlah 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 yang meninggal Yang mau meninggal Yang sudah meninggal Suratul Yasin Suratul Yasin 83 ayat Karena saya mengacakan Suratul Yasin Kepada Al-Marhum Al-Marhumah Yang mau meninggal Dan sudah meninggal Al-Utus Allah kirim ke dunia Sepuluh malaikat Sepuluh malaikat Malaikat Kepada siapa itu Yang mau meninggal Dari apa Setiap ayat Setiap huruf Yasin Dua huruf Berarti Ya Dua Puluh malaikat Nah kalau Suratul Yasin 83 ayat Hurufnya berapa Nggak tahu dah Kita nggak pernah ngitung hurufnya Ayatnya kita hitung Ngapain tuh malaikat Yang pertama Berikan apa Memohonkan ampunan Kepada Al-Marhum Al-Marhumah Masya Allah Kalau mau ekat Yang pernah ampunan Pasti dijabah Pasti dikubur Yang kedua Malaikat apa lagi Datang Mohonkan rahmat Kasih sayang Benda Allah Subhanahu Wata'ala Buat biasa Maka penting Kita bacakan Orang tua kita Suratul Yasin Tapi biasanya Bila kita malam Jumat Ya buat diri kita Buat Al-Marhumah Masya Allah Bagi katakan Ikhra'u'al Lama watakum Yasin Bacakan suratul Yasin Kenapa Ya tadi Hufi'u'allahu'anhu Al-ringan kan Al-angkat tuh Azamnya Kenapa Anaknya di dunia Kita di dunia Membaca suratul Yasin Kalau udah nggak ada dosanya Kemana dah Ke surga Kubur Kuburnya Menjadi apaan Rodoh Minriyadil Jannah Taman surga Surganya Entar bareng-bareng Nabi kita Muhammad Sekarang baru Ditaman Surga beneran Belum Kenapa Belum hari Kiamat Belum hari Hari Kiamat Maka layaklah Bodoh sekalian Yang kata Nabi Orang yang meninggal Orang yang mati Di alam Kuburnya Seperti orang Yang tenggelam Timbul Kelolep Ya kan Bersiapun Yang nggak bisa Berenang Ya kelolep Yang nolongin Kelolep juga Nah mereka Minta bantuan Supaya apa Selamat Bisa hidup lagi Yang meninggal Bisa selamat lagi Dari serah Peminta bantuan Yantazilu Da'watan Menunggu Doa Dari bapaknya Wa'umin Dari ibunya Awaladin Dari Anaknya Sikotin Sikotin Dari apa Kawan karibnya Kita sekalian Semuanya kita Nah kalau Sampai doa kita Kepada mereka Yang kita tuju tadi Ya Luar biasa Gembiranya Luar biasa Keran Kanat Ambu ilaihi Minat dunia Wa ma'afiha Mereka senang Mereka gembira Ya Lebih baik Lebih baik Berdikasih dunia Dan segala Isinya Dunia akan hancur Dunia akan panah Kombinasa Doa kita Itu yang diharapkan Kedua orang tua Kita Kairun Minat dunia Wa piha Lebih gembira Lebih senang Mereka dikasih dunia Dan segala Isinya Kemudian Da'watan Doa 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 Diminta Jadi gak banyak Mereka orang tua kita Yang minta apa Doa Yang kedua Sedekah Niatkan Penyakir rezeki kita Keluasan rezeki kita Yakin sedekah Pahalanya Buat almarhum Buat almarhumah Kirang banget Masya Allah Kenapa nih Cinta kita Orang tua kita Kita masih hidupnya Kurang cinta Mari Sudah meninggal dunia Kita sayang orang tua kita Itulah geriman fatiha Jangan yasing Kita tahlilkan Kita haulkan Nah itu Supaya apa Kita berikan keberkahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak putus kita Orang tua kita Kenapa Mereka masih Ada di alam Di alam kubur Di alam barzah Hadirin Hadirat Subhanahu wa ta'ala Nintulah Padilah Sama-sama Kita tahu Kita hadir disini Meruakan Ya kawan kita Sekarang udah satu Tahun gak terasa Kita tinggalkan Dikenang namanya Panjang umurnya Kenapa Namanya kita masih sebut Namanya masih kita kenang Berarti apa Terpanjang umur Orang cinta terakhir Dipanjangkan umurnya Berlakan rezekinya Biarpun orang-orang gak ada Tapi apa Namanya masih Disebut-sebut Namanya masih diingat-ingat Itu enaknya kita Bersama orang-orang yang Yang soleh Terlalu apa Saling mendoakan Satu dengan yang Dengan yang lainnya Itulah Jatuh rahim Kepada Almarhum Almarhumah Mudahan Ya Istrinya Anaknya Menantunya Menelah Sabihkan Kestabaran Ketepakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luatkan Iman Islamnya Dan Rezekinya Ditibirikan Keberakan Ketepakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikan Jauhkan Dapada Balak Dan Musibah Anak-anaknya Cucu Yang solehin Dan solehat